Halo guys, Assalamualaikum Halo Jumpa lagi dengan kami dari Manutama Channel Hari ini ya, pagi ini Kami akan memantau atau mereview Bahan-bahan bonsai kami Yang kami ground ya Teman-teman Hari ini kami tidak turun Mendongkel, sudah cukup lama Kami tidak pergi Mencari bakal-bakal bonsai ya Nanti ada waktu yang bagus Baru kami pergi, mendongkel Teman-teman Ini bunut kami Yang kami coba akan Perhatikan ya Ini jenis Picus bunut ya Teman-teman Ini Yang nampak ini batang mati Dari pohon ini Teman-teman Jadi kami Ini dahannya ya Bisa lihat belum seimbang ya Teman-teman Kami akan pruning saja Nanti sudah seimbang batang Ya dahan baru kami Coba Proses ya Teman-teman Bisa lihat akar-akarnya ini Seperti ini dia Ini sebagian sudah mati Jadi akar mati Nanti Saya akan proses Bagaimana supaya Nampak cantik ya Teman-teman Mudah-mudahan bisa berhasil Kemudian Salah satu loa kami ya Ini juga loa XL Teman-teman Saya coba Perlihatkan juga Batangnya Ini Baru saja ya Dua bulan kemarin Kami pruning ini Ini sudah muncul daun Dan sangat subur Ini kami ground Ini teman-teman Ini juga ada batang-batang mati Masih kurang bagus ya Bentuknya Jadi mungkin saya akan Proses Saya akan Cutting-cutting ya Untuk membentuk Bentuk-bentuk dari Bonselua kami ini Coba saya Perlihatkan ya Batang-batangnya Akar Ini belum bagus Ini teman-teman Ini butuh penanganan khusus Untuk Bisa menampilkan Tampilan terbaik Dari pohon ini Ini masih kurang bagus Ini teman-teman Tapi ini cukup Cukup besar ini Cukup Dan sudah berumur ini Ini umurnya kurang lebih Sepuluh tahun ya Karena Kami dongkel dekat jembatan Yang jembatan itu dibangun Sekitar itu juga Teman-teman Oke Kita lanjut ya Saya akan Perlihatkan Memantau Ini Lagi Loah Ini agak Ini agak Kurang Subur ini Akibat Proses akar yang Extreme Ini kami proses ya Ini kami proses akarnya Kami angkat Seperti ini Teman-teman Hanya kami terlalu cepat Mengangkat 100% ini Jadi agak Kurusan ini Tapi nanti Akan Sesuai Nanti dia akan Menyesuaikan diri Setelah akar ini Masuk ya Mencengkeram tanah Mendapat Makanan mungkin Dia akan subur kembali ya Tapi Lumayan ini Saya langsung angkat Ke permukaan akarnya Sebab loah Kalau kita angkat Ke permukaan Memperlihatkan Supaya dia terkena Sinar Udara Itu cepat besar Teman-teman Seperti itu Kalau loah Kemudian ini lagi Oh yang tadi Teman-teman Itu Stek ya Loah stek Coba juga Ini saya coba Perlihatkan ya Batangnya ini Kami belum Angkat akarnya ini Jadi belum kelihatan Teman-teman Nanti Musim hujan ini Teman-teman Baru kami Coba angkat Ke permukaan akarnya Supaya cepat terbentuk Ini juga stek Jadi ukuran Excel yang kami stek Ini Kebetulan Pohor loah ini Ada di pinggir jalan Dan sering ditangkas Jadi bentuknya Seperti ini Makanya kami berani stek Karena Sudah agak bagus ya Nanti juga kami akan Proses Seperti apa Nanti bentuknya Ini masih di ground Teman-teman Coba kita lihat Bagaimana bentuknya Teman-teman Itu dahan-dahannya Dia sudah mulai seimbang Ini teman-teman Kemudian ya Ini salah satu Pohon waru kami Yang juga kami Ground Seperti ini Masih dalam proses ya Teman-teman Ini rencana kami Akan on the rock Karena akarnya ini Mencengkram Turun ke bawah Sudah kami periksa Dan akarnya mulai jadi Jadi rencana kami Yang ukuran ekselin Kami coba kasih duduk Di atas batu ya Teman-teman Oke teman-teman Itu saja dari kami Dari Manutama Tunnel Jangan lupa ya Subscribe Terima kasih atas Kunjungannya Terima kasih atas